Intro Saudara dan saudari yang saya kasihi Keberhasilan setiap diri dalam memutus roda samsa Itu tergantung dari beberapa faktor Yang menjadi tanggung jawab dari Anda sendiri Jadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang Bahwa siapapun yang mau merdeka Dari yang namanya penditaan yang berulang-ulang Mau memutus yang namanya roda samsara Syaratnya adalah betul-betul jiwa bisa dimurnikan Nah Memang Memurnikan jiwa itu gampang diomongkan Tetapi praktiknya sangat tidak mudah Susah Ya Tetapi Susah atau tidak mudah bukan berarti tidak Bukan berarti tidak dimungkinkan Karena secara faktual Banyak teman-teman yang belajar sama saya Itu sudah bisa Mencapai tataran itu Ya Jadi sudah bisa membersihkan Apa yang merupakan Kekeruhan jiwanya Nah Apa faktor-faktor kunci Supaya berhasil Satu Ya Ketulusan Sincerity Sincerity is the key of divinity Ya Ketulusan itu adalah kunci untuk masuk ke dalam keilahian Saat kita masuk ke dalam keilahian Maka kita pasti jiwanya dimurnikan Ketulusan ini dipraktikannya seperti apa Ya Jawabannya adalah Satu Kalau Anda belajar spiritual Maka jangan punya Yang namanya keinginan-keinginan yang pragmatis Yang tidak ada hubungannya dengan pencerahan Kalau belajar spiritual Betul-betul hayati sepenuhnya Tujuan agungnya itu yang membuat jiwa Anda dimurnikan Membuat Anda ketemu dengan kebahagiaan Sejati Nah yang kedua Kunci keberhasilannya adalah Ya pada tekat Anda sendiri Ya Jadi Yang namanya memurnikan jiwa raga ini Bisa penuh dengan kepentingan secara praktisnya Ya Ketika luka batin yang tadinya tersembunyi Tiba-tiba muncul kekemukaan Ya berpikiran Tapi Itu harga yang pantas dibayar Ketimbang nanti Anda harus memetik buahnya Dalam bentuk penditaan yang real Ya Karena Hukum alam kalau itu tidak dibersihkan Ya Anda pasti memetik Penditaan yang nyata Dalam segala bentuknya Gitu Jadi Tekat kuat itu dibutuhkan agar Anda bisa menghadapi proses yang sulit di dalam memurnikan jiwa raga Tekat kuat itu dibutuhkan agar Anda bisa bertahan ketika Ya Banyak kepentingan yang muncul Gitu Ya Kalau pedih ya diterima Gitu ya Kalau bahasa Jawanya Sana jan aku Pedes Gitu ya Aku tombol Gira-gira gitu Jadi walaupun terasa di dalam diriku ini Semuanya ini terasa Sangat pedas Gitu ya Sangat pedih Ya sudah saya terima Saya pasrah Biarlah dengan kuasa dan kasihmu semua diselaskan Yang ketiga Itu butuh yang namanya kerendahan hati Kalau Anda belajar spiritual merasa pinter Anda sok pinter Ini gak akan jadi Gak usah belajar Oh iya Jadi Betul-betul Anda harus Mengajar diri Kalau orang belajar spiritual Itu harus tahu Titik berangkat ketika dia belajar Ini kayak apa Kalau memang punya sebuah cita-cita Punya tekad untuk mencapai Tataran kesadaran yang lebih tinggi Ya jangan sok pinter Harus tahu Kita ada di mana Pembimbingnya ada di mana Terus juga kita menemukan Nanti Ada gak teman-teman Sesama pejalan yang juga lebih Dulu sampai ke tatanya yang lebih Tinggi Kita harus punya kerendahan hati Dan kesiapan mengakui Bahwa kita bisa dibimbing oleh mereka yang sudah lebih Nah kalau kitanya sombong Ya gak jadi Ya Gitu Nah dalam hal ini saya perlu Mengungkapkan Ya begini Kalau zaman dulu Misalnya ketika saya Mulai ketemu Mbak Ampia Saya lupa itu Gak tahu 2017 Gak tahu 2018 Ya Saat mengajar Di masa-masa itu Saya juga gak pernah terlalu pedi Mengatakan Saya sudah tercerahkan Ya saya ngajar-ngajar Biasa aja Ya maksudnya Saya bicara tekniknya apa Gitu ya Sejauh yang saya mengerti Gitu ya Jadi saya ingat betul bahwa Saya tidak pernah mengaku Saat itu saya sudah Tercerahkan Karena memang faktanya Saya belum Tercerahkan Saya cuma sudah berjalan Saya menemukan metode Ayo kita jalani Bersama-sama Tetapi kalau Sekarang Ya Itu saya bisa mengungkapkan Apa yang saya temukan Saya bisa tanpa beban Mengatakan Saya sih sudah tercerahkan Ya Saya sudah ketemu Begini-begini Caranya begini Nah Saya hanya mau mengatakan Bahwa yang kayak begitu itu Itu bukan bentuk kesombongan Ya Itu cara Untuk menyemangati Anda semua Bahwa setiap jiwa Sebetulnya bisa bertanggung Masih Kalau saya bisa Maka Anda sewajarnya juga Bisa Jangan sampai kita Itu punya mindset Semua kata-kata indah Tentang mencerahan Itu cuma cita-cita Tidak mungkin kita bisa Capai Jangan hanya puas Bahwa itu menjadi Isi Kepala kita Gitu ya Kita yang harus berjuang Agar itu menjadi Kenyataan Nah ketika saya menyatakan Bahwa saya bisa tercerahkan Itu saya sudah Mengungkapkan kepada Anda Kemungkinan yang bisa Anda Meraih Bahwa Anda juga bisa Adrifase Itu Ya Tentu saja secara praktis Ya Kalau saya Mengajar Anda Ya Anda ada disini Saya ada disini Ya Saya tidak mungkin Membawa Anda Begitu saja Sampai disini Saya aja gak nyampe Kecuali Anda usaha Dan bakat sendiri Tapi kalau Anda disini Saya disini Maka saya dengan Dengan logisnya sebetulnya Bisa membawa Anda minimal Menegati saya Atau sama dengan Saya Dan kalau Anda punya Bakat sendiri Anda bisa melampaui Saya Kalau saya lebih tinggi lagi Otomatis saya bisa Bimbing Anda lebih Tinggi lagi Ya Jadi Mestinya kalau saya Ngomong begitu Kalau yang betul-betul Mau belajar Bukan malah terganggu Egonya Tapi malah bersuka Cita Ya Misalnya gini lah Kalau saya pemandu gunung Ya Satu saat saya bilang Saya baru bisa Naik ke gunung Atau Menaklukkan gunung Merapi Kalau saya suatu saat bilang Saya sekarang sudah bisa Menaklukkan Mohon Everest Kan mestinya Anda Sebagai yang akan Dibimbing itu Lebih excited Karena saya bisa Mau ada pengalaman Yang lebih Lebih tinggi Gitu loh ya Gitu Tinggal Dibuktikan Saya ini asal Ngomong Atau mengomongkan Kebenaran Anda tanya kepada diri Sejati Jadi boleh Kalau Anda menguji saya Kalau saya Misalnya ngomong Saya sudah sampai Di sini Anda di dalam Keheningan Tanya sama Gusti Gusti Tolong saya Kasih petunjuk Pak Setyo Ini ngapus Ya pertemanan Gitu Supaya Anda Tidak Ter Kelirukan Ya Gitu Nah Saya perlu Mengungkapkan Kan ada Murid-murid saya Yang memang juga Punya bakat Yang lumayan Tinggi Prosesnya sudah Panjang Dengan segala Jatuh Panggungnya Nah itu Ada yang sudah Juga dimensi-dimensi Dicapainya juga Lumayan Tinggi Nah teman-teman Seperti ini Sekarang mulai Saya karyakan Untuk membimbing Teman-teman Yang lain Karena saya Bukan tentu Bisa melayani Satu orang Demi orang lain Itu secara Detail Karena urusannya Makin Banyak Nah tentu saja Teman-teman yang nanti Belajar ke Murid-murid saya Juga harus punya Teras Ya Kalau gak punya Terasnya gak usah Gak akan jadi Apa-apa Gitu Tetapi ketika Saya menunjuk Seseorang Atau Menetapkan Seseorang Untuk menjadi Pemandu Bagi yang lainnya Itu juga Tidak asal Itu hasil Proses panjang Sudah Divalidasi Secara Bertinggal Gitu Ya Nah Saya memang punya Harapan nanti Ketika Kita Sama-sama Bertumbuh Gitu ya Itu semakin Banyak orang Yang bisa Menemukan Pencerahan Sejati Ya Jadi dalam hal ini Saya tegas Mengatakan Kita ini Kayak orang Sedang lari Sama-sama ya Lari maraton Sampai ke garis Finis Ya Tapi sebetulnya Kita tidak saling Mengalahkan Masing-masing Kita berjuang Untuk sampai Ke garis Finis Nah yang sudah Sampai Nanti balik lagi Yang dia butuh Dukungan Itu dibawa Diajak Supaya juga Sampai ke titik Finis Gitu loh ya Gitu Itulah esensi Sebetulnya Yang namanya Persaudaraan Spirit Gitu Ya Nah Kalau Anda Punya tekad Punya kerendahan Hati Punya ketekunan Tidak mungkin Gagal Di dalam proses Ini Karena itu Hukum alam Kalau Anda Variablenya Penuhi Pasti Outputnya Sesuai dengan Variablenya Anda Masukkan Gitu Ya Masukkan flockio Kita Audit Of Merela Tengah Pasukkan tekSON Terima kasih.